Film berawal di tahun 1944 yang mana berlatar belakang Perang Dunia II yang telah berakhir. Finlandia dan Uni Soviet telah berdamai dan Finlandia pun melucuti tentara Nazi pulang ke negaranya namun Nazi tak tinggal diam, mereka pun membumi hanguskan desa atau kota yang mereka lewati. Sin berpindah di mana ada seseorang pria tua yang sedang menambang emas di sungai, dia pun mencari emas dan ditemani oleh seekor anjing dan dia pun menemukan secuil emas itu, dia pun bahagia. Lalu dia pun berkemah di dekat sungai itu sambil melihat pemandangan pesawat tempur lewat dan menggali lubang untuk mencari emas. Berhari-haripun dia menggali lubang namun tak kunjung menemukan emas itu dan pada akhirnya dia pun menemukan sebongka emas itu dan dia pun sangat bahagia tak menyangka mendapatkan emas sebanyak itu. Keesokan harinya, dia pun mandi di sungai itu dan memadamkan api unggunnya. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu menaiki kuda menuju kota untuk menukarkan emas itu di bank. Lalu ada satu batalion tentara Nazi lewat di jalan yang sama dengan pria tua itu, mereka pun bertemu dengan pria tua itu dan komandan dari kesatuan itu yang bernama Kapten Bruno pun melihatnya bahwa dia tak berbahaya. Pria tua itu pun berjalan santai melewati satu skuad tentara Nazi itu tanpa ada rasa takut-takutnya. Lalu ada wakil komandan yang bernama Wolf, dia habis bercocok tanam dengan salah satu tawanannya, dia pun melihat pria tua itu dan hendak menembaknya, namun dicegah oleh Kapten Bruno dan bahwasannya ada anak buahnya di belakang yang akan mengeksekusinya. Kapten Bruno dan kesatuannya pun melanjutkan perjalanannya pulang ke negaranya. Pria tua itu pun melewati jalan itu yang mana terdapat mayat yang digantung, dan benar saja, pria tua itu pun dihadang oleh tentara Nazi berjumlah 4 orang dan mereka pun menghentikan perjalanan dari pria tua itu. Mereka pun mengecek barang bawaan pria tua itu dan menemukan banyak emas, mereka pun senang akan menjadi kaya, pria tua itu pun menyuruh anjingnya pergi lalu tentara itu menembaki anjing itu untuk iseng dan bersenang-senang semata. Dia pun menyuruh pria tua itu untuk berlutut dan akan mengeksekusinya. Ketika akan mengeksekusinya, pria tua itu pun menancapkan pisaunya ke kepala prajurit itu, terjadi pertarungan sengit 3 prajurit melawan 1 pria tua dan akhirnya keempat prajurit Nazi pun dibantai habis oleh pria tua itu. Mendengar ada tembakan di belakang, Kapten Bruno pun menghampirinya dan melihat bahwa anak buahnya sudah dibantai oleh pria tua itu. Satu prajurit masih hidup dan memberikan emas itu yang didapatkannya. Pria tua itu pun melanjutkan perjalanannya dan mendengar ada tank yang mengejarnya, dia pun kabur dan ditembaki oleh tank itu. Kapten Bruno mengamatinya dan pria tua itu pun terkena ranjau yang dipasang oleh tentara Nazi dan membuat kudanya meledak mati, pria tua itu pun sedih meratapi kudanya mati dan melihat ranjau ada di mana-mana, dia pun mengumpulkan emasnya yang berserakan dan diamati oleh satu skuad pasukan tentara Nazi, dia pun mengambil batu dan melemparkan ke ranjau dan meledak agar asapnya menutupinya dan dia bisa kabur. Kapten Bruno pun menyuruh anak buahnya menembakinya. Pria tua itu pun menahan peluru dengan tamengnya, Kapten Bruno pun menghentikan tembakannya dan mengecek ke kepulan asap itu. Kapten Bruno pun menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya namun dia meledak karena dilempar ranjau. Lalu menyuruh dua anak buahnya untuk menyisir di sisi kanan dan kiri namun mereka terkena ranjau dan meledak. Kapten Bruno pun menyuruh Wolf untuk memilih dua tawanan perempuannya, agar bisa mengetahui letak ranjau-ranjau itu. Kapten Bruno pun memeriksa di sekitar ledakan ranjau itu dan menemukan kalung tanda pengenal pria tua itu, pasukan tentara Nazi pun mengejar pria tua itu dikawal oleh tawanan perempuannya sebagai umpan ranjau. Wolf pun menghubungi pusat untuk mendapatkan informasi tentang pria tua itu, namun pusat menyuruhnya untuk kembali ke markas karena mereka beruntung tak dibantai oleh pria tua itu, Kapten Bruno pun tak setuju, dia pun tetap mengejarnya untuk membalas kematian tujuh prajuritnya. Wolf pun menjelaskan bahwa pria itu bernama Atami Korpi, panggil saja pria tua itu Korpi, Korpi adalah komandan pasukan Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya, Korpi pun ikut perang dingin di Rusia dan kehilangan keluarganya karena pasukan Rusia membantainya, Korpi pun menjadi prajurit yang kejam dan tak menerima perintah dari siapapun, Jenderal Finlandia pun tak dapat mengendalikannya dan Korpi pun ditugaskan untuk mengejar patroli tentara Rusia sendirian dan menjadi prajurit pembunuh. Korpi pun diakini telah membunuh 300 lebih pasukan Rusia, dan pasukan Rusia menyebutnya sebagai prajurit abadi. Kapten Bruno pun tak mempercayainya dia sebagai prajurit abadi, dia pun bersikeras untuk memburu Korpi dan akan mengambil emasnya dan kabur, lagian mereka sudah kalah perang dan akan dieksekusi mati ketika mereka sampai di negaranya. Korpi pun sampai di mobil bekas ledakan, dia pun istirahat di sana sejenak mengobati luka tembakan di kakinya, dan anjingnya pun datang mengamatinya. Ketika Korpi tidur, dia pun terbangun mendengar suara anjing pelacak itu bahwa tentara Nazi telah sampai di lokasinya, dia pun bersembunyi di bawah mobil truk itu, sadar dia akan diketahui oleh anjing pelacak itu, dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah truk Nazi itu yang sedang berjalan dan membocorkan tangki bensin itu dan membasahinya agar dia tak terlacak oleh anjing pelacak itu. Tentara Nazi pun mengetahuinya bahwa ada kebocoran bensin di salah satu truknya, mereka pun berhenti untuk mengeceknya, lalu Korpi pun keluar dari persembunyiannya dan diketahui oleh Kapten Bruno, Wolf pun menembak kakinya dan melepaskan anjing pelacak itu untuk menyerang Korpi, Korpi pun membakar dirinya dan masuk ke sungai menghindari tembakan beruntun dari tentara Nazi itu. Korpi pun bersembunyi di dalam sungai dan sadar dia butuh oksigen, dia pun ke permukaan air untuk menghirup udara dan ditembak oleh Wolf yang sudah menunggunya. Kapten Bruno pun mengutus tiga anak buahnya untuk mengambil emas itu dan mengira Korpi sudah mati, satu prajurit pun masuk ke sungai itu dan dihabisi oleh Korpi dan satunya lagi masuk namun berakhir mati juga. Tinggal satu orang, dia pun memilih kabur dan Wolf pun menembak mati karena dia telah kabur dari tugas, namun perahu itu tetap berjalan ke pinggir sungai yang ternyata Korpi selamat. Wolf pun tak habis pikir dia pun menembakinya menggunakan masing gun dan Korpi pun menggunakan prajurit yang mati itu sebagai tamennya dan dia pun selamat, lalu anjing Korpi pun datang dan ingin menyusul Korpi, namun Kapten Bruno mempunyai ide dengan anjingnya Korpi itu. Korpi pun selamat dan pergi menuju kota namun kota itu sudah dibumihanguskan oleh tentara Nazi. Korpi pun menuju tempat pom bensin, dia pun istirahat di sana sejenak dan tidur. Dia pun terbangun mendengar suara anjing yang menggonggong, dan ternyata anjingnya menyusul Korpi sampai tempat itu, tak disangka anjingnya dipasang granat lalu melepasnya dan langsung meledak yang mengakibatkan Korpi terpental dan pingsan. Kapten Bruno pun mengambil emas itu dan Wolf pun menggantungnya di tiang sampai mati, mereka pun berduka cita dan Kapten Bruno pun memberi emasnya sebagai tanda terima kasih. Setelah mereka pergi, Korpi pun ternyata pura-pura mati dia bisa meringankan tubuhnya dan hidup kembali, lalu meraih paku yang ditancap di tiang sebagai pijakan, dan dia pun pingsan. Keesokan harinya, datang pesawat Nazi yang ingin mengisi bahan bakar yang membuat anginnya bertiup kencang menggoyangkan tiang gantung Korpi, karena di sana sudah tak ada bahan bakar, Kopilot itu pun memeriksa keadaan sekitar dan melihat Korpi pun terjatuh yang masih hidup, sang pilot pun menyuruh Kopilot itu untuk menembaknya saja dan anjingnya juga, namun Kopi berhasil menjegalnya dan terbentuk batu yang membuat Kopilot itu mati seketika, mendengar anjingnya terus menggonggong, pilot itu pun memeriksanya dan melihat Kopilot Mia sudah mati, lalu Korpi memukul kepala pilot itu sampai pingsan. Korpi pun termenung melihat emasnya sudah diambil oleh Kapten Bruno, dia pun ingin menembak pilot itu namun melihat ada pesawat tempur, dia pun tak jadi menembaknya dan bersemangat kembali merebut emas itu, dia pun membersihkan lukanya dan menjahit lukanya sendiri yang membuat pilot itu merasa geli dan risih melihatnya, dan Korpi pun terbang menyusul Kapten Bruno. Sin berpindah ke rombongan tentara Nazi, di mana salah satu prajurit mengatakan bahwa pesawatnya sudah siap, Kapten Bruno pun tak terlalu memperdulikan prajuritnya dan Wolf pun memastikan semuanya bisa terangkut semuanya karena ada pelacur dan miras di sana. Lalu tiba-tiba rombongannya berhenti dan melihat ada sebuah pesawat tempur menghalanginya jalannya, Kapten Bruno dan Wolf pun memeriksanya bahwa pilotnya telah mati digantung, dan Wolf pun mengenal tali itu bahwa sebelumnya dia menggunakan untuk menggantung Korpi, Kapten Bruno pun menyuruh pasukannya untuk pergi dari sini secepatnya dan dia sendiri pun bersembunyi ketakutan di balik tank itu. Salah satu pelacur itu bernama Aino, dia pun tersenyum mendengar sang legenda prajurit abadi telah kembali, dia pun menceritakan bahwasannya semua orang Finlandia tahu cerita tentang komandan Korpi yang membantai pasukan Rusia ketika apa yang dimiliki oleh Korpi diambil darinya, Korpi pun tak akan menyerah untuk mendapatkannya dan akan terus berusaha untuk tidak mati sesuai julukannya sebagai prajurit abadi. Dan Aino pun memperingatkan kepada kedua tentara Nazi itu bahwa mereka akan mati dibantai abis oleh Korpi. Lalu tiba-tiba salah satu prajurit itu pun tewas dan satunya lagi berhasil dilempar keluar truk hingga terlindas tank dan Korpi pun berhasil membunuh mereka berdua. Korpi pun muncul di hadapan Aino dan kawan-kawan dan memberikan Aino senjata untuk membantunya membasmi para tentara Nazi ini. Ketika tentara Nazi ini sedang dalam perjalanan, Korpi pun naik ke atas kabin dan menyerang sopir truk itu, dia pun menusuk kepala sopir itu sampai tewas, lalu Aino mengambil alih kemudi truk itu dan Korpi pun menyuruh Aino memperlambat truknya untuk bisa mendekat dengan tank itu, dia pun langsung melompat menuju tank itu. Ini membuat curiga Kapten Bruno, dia pun menyuruh sopir tank memeriksanya, namun tampaknya keadaan dalam baik-baik saja. Aino pun langsung tancap gas menyalip truk yang di depannya, dia pun langsung menembak sopir itu dan para tawanan wanita pun membuka terpal dari truknya untuk menembak beruntun pasukan tentara Nazi yang ada di truk itu sampai tewas tak tersisa hingga truknya tersingkirkan dari jalanan. Sopir tank itu pun melaporkan bahwa truk yang di depan telah tewas semua, Kapten Bruno pun memerintahkan untuk langsung tancap gas karena sudah dekat. Korpi pun memukul pintu tank itu dengan cangkulnya, Kapten Bruno pun mengutus Wolf untuk menyingkirkannya dan Wolf dengan senjatanya pun bersemangat. Korpi pun terjatuh saat tank itu mengerem mendadak, Wolf pun keluar dan menembakinya namun Korpi langsung menghindarinya dan dari belakang Korpi pun menyeret Wolf keluar dan mereka pun bertarung sengit dan mematahkan tangannya Wolf hingga terjatuh dari tank. Wolf pun minta ampun atas nyawanya lalu dua prajurit yang mengendarai sepeda pun datang dan melihat Korpi, mereka ketakutan dan langsung pergi melucuti senjatanya dan Korpi pun memakai sepeda itu menyusul Kapten Bruno. Wolf pun ketakutan melihat para tawanan wanita menghampirinya, dia pun tak berdaya di hadapan mereka. Kapten Bruno pun sampai di pesawat penjemputan, dia pun membunuh anak buahnya karena dirasa menjadi beban pesawat, Korpi pun datang dan menembaki pesawat itu yang mana Kapten Bruno mau melarikan diri, namun Korpi dengan cangkulnya, dia pun mencoba menancapkan di pesawat itu untuk mengejar Kapten Bruno. Pilot pesawat itu ternyata terkena tembakan dari Korpi, dia pun berusaha sebisanya menerbangkan pesawat itu sebelum dia tewas. Tak disangka Korpi pun berhasil menaiki kapal itu dengan cangkulnya, dia pun berusaha melubangi pesawat itu untuk masuk ke pesawat, suara itu pun didengar oleh Kapten Bruno, dia pun memeriksanya ke belakang pesawat dan dia menemukan Korpi sudah ada di dalam pesawat itu dan menyerang Kapten Bruno dan mereka pun berkelahi satu lawan satu, dirasa Kapten Bruno sudah menang, dia pun bermain-main menghajar Korpi dengan sabuk pengamannya yang ada pengaitnya, sabuk itu pun dililitkan di tangannya dan memecut Korpi sampai tak berdaya, Korpi pun melihat ada bom nuklir di sampingnya, saat Kapten Bruno memecutnya, dia pun meraih sabuk itu dan mengaitkannya ke bom itu dan melepaskannya ke udara lalu Kapten Bruno pun meledak. Korpi pun duduk istirahat sejenak, dia pun merasa pesawatnya akan mendarat namun setelah dicek bahwa pilotnya telah tewas dan pesawatnya akan jatuh, Korpi pun mengikat dirinya agar tak terjadi benturan keras saat terjatuh dan pesawatnya pun jatuh. Dan ternyata Korpi pun selamat dari jatuhnya pesawat itu, dia pun merangkak dari tanah dengan cangkulnya dan Korpi pun menuju kota terdekat dengan sepeda motor dan memasuki bank di kota itu, dia pun menemui telah bank itu dan menunjukkan emas itu kepadanya dan Korpi pun ingin menukarkan emas itu dengan uang yang banyak dan film pun tamat. Di akhir film, Aino pun bersama teman-temannya mengendarai tank itu dan membawa Wolf diikat di depan moncong tank itu. Klik subscribe, like, dan loncengnya, oke.